Kita ke informasi lainnya, Saudara, arus balik libur Imlek, situasi di Stasiun Senen Jakarta Pusat terpantau normal. Berdasarkan data dari PT KAI Daop 1 Jakarta, tidak ada peningkatan jumlah penumpang kereta yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Sejumlah penumpang kereta dari luar kota tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen Senin pagi. Jika dibandingkan dengan 2020 lalu, jumlah penumpang kereta arus balik libur Imlek tahun ini mengalami penurunan. Dari sebelumnya, 20 ribu penumpang per hari menjadi hanya 3 ribu penumpang. Informasi langsungnya akan disampaikan dari Stasiun Senen Jakarta bersama dengan Jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi di sana Agi. Terjadi penurunan yang signifikan jumlah kedatangan penumpang saat arus balik libur Imlek tahun ini. Bagaimana pantauan kedatangan para penumpang di Stasiun Kereta Api di Pasar Senen hingga siang ini Agi? Ya, Medok sampai siang hari ini juga terpantau masih normal, bisa dikatakan normal karena belum ada atau tidak terlihat adanya penumpukan jumlah penumpang yang baru tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kalau tadi juga kami melihat dari sejak pagi, sejak pukul 5 pagi sampai dengan siang ini menjelang pukul 12 siang juga terpantau, belum ada keramaian atau penumpukan penumpang. Tadi juga ada beberapa kereta yang sudah tiba di Stasiun Pasar Senen, kemudian juga tadi melihat ada beberapa penumpang yang sudah tiba, kemudian tidak terlihat adanya penumpukan ataupun jumlah yang begitu banyak, begitu memiliki saudara. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak dari PT KAI, Dauw Satu ini menyatakan bahwa sebenarnya pasca libur Imlek tahun 2021 ini tidak ada peningkatan jumlah penumpang yang akan melakukan arus balik menuju ke Jakarta kembali. Hal ini dikarenakan karena memang dari PT KAI juga menyampaikan sudah ada penyesuaian di masa pandemi COVID-19 ini. Sesuai dengan instruksi pemerintah bahwa Imlek ini diharapkan bisa dilakukan di rumah saja, karena itu PT KAI juga menyesuaikan hal tersebut dengan membatasi rute perjalanan kereta api jarak jauh. Yang biasanya kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020, perayaan Imlek ini, PT KAI ini mengoperasikan jumlah perjalanan atau rute perjalanan kereta jarak jauh ini sebanyak lebih dari 70 kereta. Sedangkan untuk di tahun ini, di tahun 2021 ini hanya menjalankan 16 sampai dengan 20 perjalanan rute jarak jauh itu saja. Dan setelah itu juga dari pihak PT KAI juga membatasi di mana di dalam satu kereta tersebut tidak bisa terisi penuh, my dear, my dear, my dear, hanya dibatasi sampai dengan 70 persen. Mengapa hal ini disampaikan? Karena juga dari PT KAI juga menyampaikan dan berharap dengan ada pembatasan 70 persen penumpang ini, diharapkan para penumpang bisa menjaga jarak pada saat melakukan perjalanan menuju ataupun kembali ke Jakarta. Sehingga juga diharapkan nanti di dalam kereta tidak ada lagi yang bersedak-desakan ataupun berdempetan begitu di dalam kereta. Setelah itu juga dari PT KAI juga menyampaikan sebenarnya untuk puncak arus balik Imlek 2021 ini telah terjadi sejak kemarin, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2021. Mengapa hal ini disampaikan oleh PT KAI? Karena PT KAI menilai bahwa kemarin ada hari Minggu, di mana hari Minggu merupakan hari terakhir para masyarakat menikmati libur panjang akhir pekannya, karena libur hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu artinya hari Minggu kebanyakan dari masyarakat untuk memutuskan untuk segera kembali melakukan pekerjaannya di Jakarta, khususnya di Jakarta ataupun yang akan menuju ke Jakarta melalui stasiun Pasasenen. Selain itu juga disampaikan oleh pihak PT KAI, kalau kemarin ada puncaknya sudah ada 2.942 penumpang yang kembali ke Jakarta. Itu artinya jika hari ini, jika kemarin adalah hari puncaknya, berarti hari ini merupakan bisa dikatakan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penumpang yang terjadi kemarin, karena terjadi kemarin merupakan penumpang yang memang puncaknya arus balik pasca libur Imlek tahun 2021. Selain itu juga tadi kami memantau bagaimana kondisi dari stasiun Pasasenen juga. Beberapa ada yang datang untuk melakukan kembali perjalanan, dan beberapa juga ada yang sudah kembali lagi ke Jakarta, dalam melakukan protokol kesehatan dengan ketat, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Agi, kalau pemeriksaan kesehatan untuk penumpang yang baru saja tiba di stasiun Senen, dilakukan juga kah Agi? Sampai saat ini juga masih terus dilakukan, Medop dan juga Saudara, jika penumpang ataupun calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke luar beberapa daerah, seperti daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga daerah Istimewa Yogyakarta, tetap syaratnya harus melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PT KAI, seperti harus membawa surat pernyataan bebas COVID-19. Jika memang tidak memiliki, ini mereka harus melakukan tes yang telah disediakan di stasiun Pasar Senen, seperti tes genosis CIS-19, kemudian juga ada tes antigen. Tadi juga kami melihat sejak pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7 pagi, itu terjadi ada antrean begitu, Medop, ada beberapa antrean yang cukup panjang pada saat pagi tadi, dan pada saat kami menanyakan hal tersebut, ternyata mereka ingin membuat keterangan COVID-19, karena mereka belum memiliki surat keterangan bebas COVID-19, sedangkan syaratnya harus memiliki. Karena itu, mereka harus mengganti terlebih dahulu. Harusnya untuk tes genosis CIS-19 dan juga tes antigen yang berada, di stasiun Pasar Senen ini dibuka ataupun beroperasi pada mulai pukul 7 pagi sampai dengan 7 malam, tetapi karena tadi ada antrean yang cukup panjang, sehingga dibuka lebih cepat pada pukul 6 pagi. Dan lalu juga, sedangkan untuk para penumpang yang baru saja tiba di Jakarta, dari pintu kedatangan, ini mereka tidak diperiksa lagi surat keterangan ataupun bebas dari COVID-19, karena sebelumnya para penumpang yang baru saja tiba di Jakarta tersebut telah diperiksa ataupun telah dilakukan sejumlah prosedur pemeriksaan di stasiun keberangkatan mereka masing-masing. Sehingga para petugas yang berada di Pasar Stasiun Senen juga hanya melihat ataupun memastikan bahwa protokol kesehatan yang mereka lakukan itu tetap dijaga, seperti menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak. Jika diketahui memang ada calon penumpang yang memang positif COVID-19, hasil dari tes genosis CIS-19 ataupun dari antigen, ini mereka akan diminta untuk melakukan tes PCR dan juga dikembalikan tiketnya 100% kemudian juga. Jika nantinya ada para penumpang yang memang belum memiliki atau tidak menggunakan masker, ini tidak boleh memasuki area stasiun kereta api yang akan melakukan perjalanannya. Demikian, Medop. Baik, terima kasih. Laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Santi.